Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 06. Bun Siu berdiri terdiam. Saking bingungnya dia tidak dapat mengembalikan ketabahannya dengan cepat. Sinar matanya bentrok dengan metu si Song yang tubuhnya rebah jengkar dengan mata melotot sebab perampok ini pun sudah tewas secara tiba-tiba. Kemudian dia mengawasi mayat si Coan. Hatinya lantas bekerja, memikirkan bagaimana dalam tempo yang begitu pendek dia telah membinasakan lima jiwa manusia. Memang dengan begitu dia berhasil membalaskan sakit hati ayah dan ibunya, tetapi toh hatinya tidak tenang. Dia malah agak berduka. Bagaimana kata Hoahwi tertawa? Bukankah fadah satu jurus ilmu silat ajaran gurumu ini telah terbukti? Hanya sayang muridmu tidak sempurna menjalankannya, kata si Nona menyesal. Tidak apa-apa, kata guru itu sabar. Tunggulah sampai tenaga serta kepandai yang kupulih, nanti aku mewariskan semua itu kepadamu. Sesudah itu kita kembali ke Tionggoan untuk malang melintang. Siapa yang dapat menghalangi kita? Sekarang marilah kita kembali ke rumah untuk minum teh. Tanpa menunggu jawaban, guru ini segera menarik tangan muridnya. Mereka pergi ke kiri rimba, melewati si kumpulan pohon yang liuh hingga sampailah mereka di sebuah gubuk. Bunsyu turut masuk ke dalam gubuk yang perlengkapannya buruk tapi segalanya bersih, bahkan di tengah-tengah ruang ada sepasang papan yang masing-masing bertuliskan lian atau syair. Dia belum mengerti banyak mengenai ilmu surat. Lian yang sebelah dapat dibacanya, tapi yang sebelah lagi gelap baginya. Tanpa terasa Bunsyu membaca berulang-ulang lian yang sebelah itu, yang berbunyi. Bersahabat hingga sama-sama tua adalah seperti memegang gagang pedang. Apakah kau pernah membaca syair ini? Tanya Ho Ahwi. Belum, jawab si murid. Suhu, apakah artinya itu? Guru itu berdiam sejenak. Dia jadi teringat bahwa sudah 12 tahun dia mengeram di wilayah Wee Kiang ini. Dahulu dia pernah mempelajari ilmu surat, namun kemudian tidak dilanjutkan sebab dia menukarnya dengan ilmu silat. Meskipun begitu dia tetap berdandan sebagai pelajar. Hal ini disebabkan dia masih mengemari pelajaran ilmu surat itu. Itu adalah syairnya Ong Wee, ujarnya sesaat kemudian. Yang di atas berarti, meskipun kau mempunyai seorang sahabat kekal dengan siapa kau hidup bersama-sama sampai di hari tua, tetapi kau toh tetap tidak dapat mempercayai sahabatmu itu, sebab secara diam-diam dia dapat mencelakai kau. Maka meskipun dia berjalan di sebelah depan, sebaiknya kau terus meraba gagang pedangmu. Tegasnya, hati manusia itu berjungkir balik bagaikan gelombang. Sedangkan arti syair yang di bawah adalah, biarpun sahabatmu itu beruntung sehingga berhasil menjadi orang berpangkat tinggi, Namun seandainya kau mengharapkan bantuannya untuk membantu mengangkat kau, maka harapanmu itu hanya akan menjadi buah tertawaannya saja. Setelah mendengar keterangan itu barulah Bunsyu mengerti mengapa gurunya senantiasa mencurigai dia, meskipun dia tidak punya niat untuk mencelakai si guru. Maka timbulah pikirannya bahwa mungkin tadinya guru ini pernah dicelakai orang, karena itu dia menulis syair peringatan itu untuk mencatat hati manusia yang gampang berubah. Selesai membahas tentang syair, Nonali lantas memasak air untuk menyeduh teh. Tidak lama kemudian, setelah minum air panas, mereka merasa segar sekali. Suhu, aku hendak pulang, kata Bunsyu setelah sekian lama berdiam diri. Hoahwi melengak, lalu mengawasi. Agaknya dia putus asa. Kau hendak pergi tanyanya dengan suara menyesal. Jadi kau tidak mau ikut aku untuk belajar silat lebih jauh. Bukan begitu, Suhu, kata si Nona menerangkan. Sudah satu malaman aku tidak pulang, tentu Kilojin merasa khawatir dan memikirkan tak habisnya. Sekarang aku hendak pulang untuk memberi keterangan padanya, setelah itu barulah aku akan kembali. Mendadak Itji Cintian Lem menjadi gusar. Jika kau memberi keterangan kepadanya, untuk selamanya kau jangan kembali padaku dia membentak. Bunsyu menjadi kaget dan takut. Dia merasa bingung. Aku tidak dapat tidak memberi keterangan kepada Kilojin, katanya perlahan. Dia baik sekali dan sangat menyayangi aku. Terhadap siapapun kau tidak boleh bicara mengenai pertemuan kita di sini, kata Hoa Hoi Bengis. Kau mesti bersumpah untuk tidak menyebutkan apapun juga mengenai kita, atau aku tidak akan mengizinkan kau berlalu dari sini baru saja dia menyebut sini itu, tiba-tiba dia dia menjerit. Aduh! Suaranya keras bukan main dan tubuhnya segera roboh, bahkan dia terus pingsan. Hal itu disebabkan dia berbicara terlampau keras hingga lukanya mendatangkan rasa nyari yang hebat. Bunsyu kaget sekali, tapi dia masih ingat untuk menolong dan membangunkan orang itu. Kemudian dia membasai jidat orang dengan air dingin. Selang sesaat akhirnya Hoa Hoi mendusin. Eh haha, kau masih belum pergi tanyanya heran. Suhu, apakah punggungmu masih sakit si Nona tidak menjawab melainkan malah balik bertanya. Sedikit mendingan, sahut guru itu. Kau bilang hendak pulang, kenapa kau belum pergi? Sebelum suhu sembuh, aku tidak mau pergi, sahut Bunsyu. Biar aku menanti beberapa hari lagi, di dalam hatinya dia berpikir, paling kilo jen hanya memikirkan aku, tapi suhu perlu dirawat. Senang Hoa Hoi mendengar jawaban itu, karena itu dia tidak gusar lagi. Bunsyu pun senang. Dia hanya merasa sulit dengan tabiat aneh guru ini. Dia lalu mencari rumput kering untuk dijadikan kasur darurat yang dia gelar di ruang depan. Ketika tidur pulas, beberapa kali Bunsyu terbangun dengan mendadak. Dia terganggu oleh impian-impian dasyat, misalnya ada penjahat yang datang membekuknya, atau dengan berlepotan darah setannya si penjahat datang menagih jiwa terhadapnya. Keesokan paginya Bunsyu mendusin dengan hati lega. Dia mendapatkan gurunya segar sekali. Dia lantas masak nasi untuk mereka dahar. Setelah ada waktu senggang Hoa Hoi lantas memberikan pelajaran silat. Dia mulai dengan pokok-pokok ilmu luekang atau ilmu tenaga dalam. Usiamu sudah terlalu tinggi. Maka untuk belajar silat kau memerlukan tempoh lebih banyak daripada yang seharusnya, Hoa Hoi memberi keterangan. Tapi kau jangan khawatir. Meskipun usiamu sudah tinggi namun hal itu dapat ditutupi dengan kecerdasanmu serta dengan adanya guru yang bukan sembelarang guru. Dalam waktu lima tahun aku tanggung kau akan jarang memiliki tandingan di dalam rimba persilatan. Bunsyu tidak berkata apa-apa kecuali mengaturkan terima kasih. Dia belajar dengan rajin dan tekun. Dalam tempo delapan hari dia telah memperoleh kemajuan, sementara itu luka Hoa Hoi mulai sembuh. Setelah itu barulah dia memberitahu gurunya untuk pulang dahulu guna menemui Kilojin. Sekali ini Hoa Hoi tidak main bentak-bentak lagi dan dia tidak sampai memaksa muridnya untuk mengangkat sumpah. Begitulah dia pulang dengan menunggang kuda putihnya. Dia menetapkan janji, tidak akan memberitahu Kilojin tentang pertemuannya dengan Hoa Hoi disebabkan dia terancam bahaya. Dia berdusa bahwa dia kesasar di Gobi hingga akhirnya dia bertemu dan ditolong oleh serombongan kafilah. Kilojin percaya pada keterangan itu, maka dia tidak bertanya terlampau melit. Dia hanya merasa girang melihat gadis itu sudah pulang dengan selamat. Semenjak itu setiap 10 hari atau setengah bulan Bunsyu pergi kepada Hoa Hoi untuk berdiam bersamanya selama beberapa hari. Selama beberapa hari itu dia belajar dengan tekun dan rajin, sedangkan gurunya mengajari dengan sungguh-sungguh. Karena dia tidak memikirkan soal lain, juga tidak ada gangguan apa-apa, maka dia memperoleh kemajuan pesat. Jadi benarlah kata-kata gurunya dahulu bahwa Bunsyu akan mendapat kemajuan yang pesat sebab si murid cerdas dan si guru bukan sembelarang guru. Tanpa terasa 3 tahun telah lewat. Satu kali dengan girang Hoa Hoi berkata kepada muridnya, Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, kau sudah termasuk kaum Kangong kelas 1. Bila kau pulang ke Tionggoan, asal kau memperlihatkan kepandayanmu maka kau akan lantas tersohor. Bunsyu merasa senang, tetapi dia tahu bahwa dia baru menyangkok kepandayan gurunya sebanyak 2-3 bagian saja, Maka dia terus belajar dengan Rajin. Karena itu selanjutnya lebih sedikit hari-harinya berdiam dengan Kilojin, tetapi dia lebih banyak tinggal bersama gurunya itu. Beberapa kali sudah Kilojin menanyakan kepargiannya, tapi dia menggunakan pelbagai alasan untuk menutupi rahasianya agar dia tidak melanggar pesan gurunya. Karena itulah selanjutnya Kilojin tidak pernah menanyakan lagi. Pada suatu hari Bunsyu pulang dari rumah gurunya. Biasanya gadis itu mengambil jalan memutar, tidak mau melintasi bukit kecil tempat terbunuhnya Serigala. Tetapi sekali ini dia terpaksa melewati tempat itu sebab mega mendung dan angin utara tengah bertiup keras, tanda bakal datang badai salju. Dia pun melarikan kudanya kencang-kencang. Dia melihat kawanan penggembala sedang repot menggiring kambing-kambing mereka pulang. Di angkasa tidak kelihatan seekor pun burung gagak. Karena itu dia menjadi heran ketika melihat satu penunggang kuda sedang mendatangi dengan binatang tunggangannya yang dipacu kencang sekali. Badai salju segera bakal datang, kenapa dia justru keluar dari rumahnya pikirnya. Maka dia lantas mengawasi. Pada saat penunggang kuda itu sudah datang cukup dekat, Bunsyu melihat seorang nona kazah yang mengerobongi tubuh dengan mantel merah. Dia lantas saja mengenali aman yang tubuhnya langsing dan romannya cantik. Karena tidak ingin menemui nona itu, Bunsyu cepat melarikan kudanya ke belakang bukit untuk mengintai. Tiba di depan bukit aman bersiul menyaring. Selang sejenak siulannya itu mendapat jawaban yang serupa, disusul munculnya seorang anak muda yang datang menghampiri. Sebentar saja keduanya sudah saling rangkul diiringi suara tawa mereka yang amat ramai. Badai salju bakal lekas datang, kenapa kau keluar juga demikian si pemuda bertanya. Bunsyu mengenali suara supu, sahabat kekalnya itu. Hai, si cilik tolol kata aman tertawa. Kau tahu badai salju bakal turun, kenapa kau tetap keluar juga dan menantikan aku disini? Supu tertawa. Setiap hari kita bertemu disini, katanya gembira. Pertemuan kita ini lebih penting daripada makan nasi. Biarpun ada ancaman golok atau pedang, pasti aku akan menantikan kau disini. Aman tertawa pula. Keduanya lantas duduk berendeng di bukit kecil itu, kemudian bicara tak hentinya. Mereka berbicara tentang asmara. Bunsyu mengintai di balik beberapa pohon besar dan dia pun berdiri tercengang. Dia telah mendengar nyata setiap perkataan pemuda dan pemudi itu, kecuali di saat mereka seperti berbisik. Kemudian dia kembali terkejut ketika tanpa ada junturungannya pasangan muda-mudi itu tiba-tiba tertawa dengan keras. Nonali mendengar tetapi seperti tidak mendengar. Melihat tingkah laku muda-mudi itu, di depan matanya lantas terbayang peristiwa dari masa dia masih kecil. Ketika itu pun duduk berendeng dua bocah, yang satu pria dan yang lain wanita. Hubungan mereka erat sekali. Mereka adalah Supu dan dia sendiri. Di situ mereka biasa saling mendengeng, sampai suatu hari mereka diserang oleh serigala yang ganas. Dia sudah lupa apa yang biasa mereka bicarakan, sebab sepuluh tahun telah berselang. Hanya sekarang, melihat Supu bersama aman itu, dia lantas terkenang kepada masa yang lampau itu. Seng salju segera turun sedikit demi sedikit. Namun lama-lama kuda mereka, juga kepala dan tubuh mereka bertiga mulai putih ketutupan bunga salju. Tampaknya Supu dan aman seperti tidak menghiraukan salju itu. Dan Bun Siu pun tidak mempedulikannya. Sesudah sekian lama barulah Supu dan aman dibikin terkejut hingga keduanya melompat bangun. Di pohon kayu di dekat mereka terdengar suara berisik. Ha, hujan es turun seru si pemuda. Mari kita lekas pulang. Aman menurut, tanpa banyak omong lagi mereka naik kuda mereka dan melarikannya. Mendengar seruan mereka, Bun Siu seperti tersadar. Dia pulantas merasakan jatuhnya hujan es yang mengenai kepala, muka dan tangannya hingga dia merasa kesakitan. Tanpa ayah lagi dia berlari pulang. Begitu tiba di depan rumahnya Bun Siu menjadi haran. Di muka rumah tertambat dua ekor kuda yang satu antaranya dikenalinya sebagai kuda milik aman. Mau apa mereka datang ke rumahku pikirnya. Sambil menerka nerka dia pun turun dari kudanya untuk dituntun ke belakang. Hujan es turun semakin deras. Setelah memasuki ruangan belakang dari rumahnya, Bun Siu bisa mendengar suara supu. Katanya, Paman, hujan es turun secara besar-besaran, terpaksa kita mesti berdiam agak lama di sini. Tetapi ingat, di hari-hari biasa, walaupun aku mengundangmu tidak nanti kau datang kemari, terdengar suara Kilojin. Tunggu sebentar, aku hendak mengambil air teh. Memang sekarang sukar bagi Kilojin bila hendak mengundang supu. Semenjak orang-orang Chinwye Piao Kiok mengganas, orang Kazah jadi sangat mencurigai orang Han. Benar Kilojin sudah tinggal lama di antara mereka itu dan terkenal baik, tetapi orang jadi tidak suka bergaul dengannya. Bagusnya dia tidak sampai diusir pergi. Di lain pihak tenda milik supu dan aman sudah dipindah semakin jauh sehingga sukarlah bagi mereka untuk datang ke rumah Kilojin itu. Sekali ini kebetulan saja mereka ditimpa hujan es Kilojin pergi ke dapur. Dia benar-benar heran melihat Bunsyu sudah pulang dan sedang berdiri bengong dengan muka merah. Kau, kau sudah pulang katanya. Gadis itu terkejut, akan tetapi dia mengangguk. Tidak lama kemudian Kilojin telah keluar sambil membawa susu kambing, komis dan teh merah untuk disuguhkan kepada tetamunya. Bunsyu duduk di dekat dapur dan sambil menghangatkan diri dia memasang kuping. Dia mendengar suara supu dan aman yang kadang-kadang tertawa. Hampir dia bangkit untuk pergi keluar, untuk berbicara dengan mereka itu. Tidak ada halangannya atau pikirnya. Namun dalam sekejap dia menahan hati. Hal itu disebabkan dia lantas teringat sikap ayah supu yang galak, mulutnya gampang mendamprat dan cambuknya gampang merangket. Ketika Kilojin kembali ke dapur untuk membagi susu dan teh kepada si nona, dia heran melihat sinar metu nona itu. Sudah belasan tahun mereka tinggal bersama hingga mereka sudah mirip kakek dan cucu sejati, tetapi asal-usul mereka tetap bukan sederah sedaging, maka si empek sukar menjajaki hati si nona. Sesudah mengawasi, tiba-tiba Bunsyu berkata kepada si empek, Aku hendak menyamar sebagai seorang nona kazakh. Aku akan datang untuk numpang berlindung dari hujan es. Harap ia tidak membuka rahasia, tanpa menanti jawaban dia lekas pergi ke kamarnya untuk berdandan. Juga dia merubah modal sanggulnya. Setelah lama tinggal di wilayah Wee Kiang ini, Bunsyu jadi mirip dengan bangsa kazakh. Selesai berdandan dia pun pergi ke dapur untuk memberi tanda kepada si empek. Setelah itu barulah dia pergi keluar dan berlalu dengan kudanya dengan mandah ditimpa hujan es. Tetapi belum lagi satu lidia kabur, dia sudah berlari kembali. Di depan rumahnya dia mengetuk pintu. Dia jari juga ketika melihat cuaca yang luar biasa ini. Sudah 10 tahun lebih dia tinggal di Wee Kiang ini, tetapi belum pernah ada hujan es yang selebat begini, dan awan pun mendung sekali. Sambil mengetuk-ngetuk pintu, dia memperdengarkan suaranya, mohon numpang berteduh. Mohon numpang berteduh. Kilojin membukakan pintu. Ada urusan apa? Nona tanyanya. Hujan es lebat sekali, aku mohon numpang berlindung, sahut Bun Siu. Boleh, boleh sahut si empek yang terpaksa main sandiwara. Di dalam pun sudah ada dua sahabat yang sedang numpang berlindung. Mari masuk, Nona. Aku hendak pergi ke wangsa Wee Itze. Dari sini perjalanannya masih berapa jauh lagi Bun Siu berlagak bertanya dengan memakai bahasa kazakh. Dia sangat senang si empek dapat bermain sandiwara dengan baik sekali. Kilojin berlagak kaget. Nona mau pergi ke sana? Ahaha, tidak bisa. Dengan cuaca yang seburuk ini tidak nanti kau akan dapat sampai di sana. Lebih baik Nona singgah satu malam di sini, besok barulah kau melanjutkan perjalananmu. Sungguh celaka kau kau sampai tersesat. Bun Siu bertindak masuk sambil menggiberiki es dari bajunya. Dia melihat supu dan Aman duduk berendeng menghadapi api. Melihat yang datang adalah seorang Nona, Aman lalu berkata manis, Kakak, kita tertimpa hujan, mari menghangatkan diri di sini. Baiklah, terima kasih Bun Siu menyaut. Dia lantas duduk di samping Nona kazakh itu. Supu mengangguk seraya tersenyum. Pemuda ini tidak lagi mengenali si Nona yang sudah berpisah darinya selama delapan atau sembilan tahun. Sekarang Nona cilik itu sudah jadi dewasa, dan danannya pun lain sekali. Kirojin menambah susu dan teh. Dia berbicara dengan tetamunya ini seperti mereka adalah orang-orang yang betul-betul asing. Bun Siu pun berkenalan dengan pemuda dan pemuli itu. Dia sendiri mengaku bernama Tang San Li, anak gadis dari pemilik sebuah peternakan di tempat yang jauhnya 200 li dari situ. Beberapa kali Supu melongok ke jendela untuk melihat keadaan udara, meskipun dengan mendengar suara hujan sebenarnya dia sudah dapat mengetahui bahwa hujan itu tak akan berhenti dalam waktu dekat ini. Aman berkhawatir, diam-diam ia tanya Supu kalau kalau gubuknya si orang tua ini tidak bakal ambruk diserang hujan dan angin keras itu. Aku hanya khawatir kalau kalau wungan rumah ini tidak dapat menahan beratnya es dan salju, kata Supu. Nanti aku akan naik ke atas untuk menyingkirkannya. Awas, nanti kau tertiup angin dan terbawa pergi, kata si pemudi. Supu tertawa ketika dan menjawab, di tanah telah bertumpuk banyak es salju. Umpama kata aku benar-benar jatuh, toh tidak akan membahayakan. Pikiran Bun Siu sangat kusut. Tangannya gemetaran ketika mengangkat cawan. Dia mesti menyaksikan eratnya hubungan muda-mudi itu. Dia sendiri tidak tahu mesti berkata apa. Sahabatnya di masa kecil duduk di dekatnya, tapi mereka tidak dapat bicara satu dengan lain secara leluasa seperti masa lampau. Dia pun berpikir, apakah Supu benar-benar tidak mengenalinya. Tetapi di lain pihak dia tidak ingin aman mengetahui tentang persahabatan mereka. Hari semakin gelap. Diam-diam Bun Siu menggeser diri supaya aman dan Supu mendapat kesempatan untuk saling menggenggam tangan, untuk bicara tanpa terdengar orang lain. Cahaya api yang bergerak-gerak ikut pula bermain di antara muka muda-mudi itu. Namun muka Bun Siu tidak terlihat karena dia berpisah cukup jauh dari unggun itu. Kembali Kilo Jin menyajikan makanan. Tapi mereka bertiga agaknya tidak memiliki nafsu dahar. Selagi ruangan itu sangat sunyi, tiba-tiba di luar terdengar suara larinya kuda di atas salju. Bun Siu mendengar ada orang yang tengah mendatangi gubuknya itu. Dia pun mengetahui kuda itu seperti sudah letih sekali. Kilo Jin dapat mendengar suara kuda setelah kuda itu datang dekat sekali. Kembali ada orang hendak berlindung dari angin dan hujan, katanya. Supu berdua aman mungkin mendengar dan mungkin tidak. Mereka tidak mempedulikan, tetapi lebih asik bergenggaman tangan satu dengan lain sambil bicara saling berbisik. Sesaat kemudian seorang penunggang kuda tiba lebih dulu. Lalu terdengar dia menggedor pintu, bukan lagi mengetuk, bahkan suaranya pun keras dan kaku, tidak mirip orang yang hendak mohon untuk menumpang singgah. Dengan alis berkeru terpaksa Kilo Jin membukakan pintu. Di depannya terlihat seorang bertubuh besar yang mengenakan baju lapis kulit kambing, sedangkan pada pinggangnya tergantung pedang. Angin dan salju besar sekali, kudaku tidak dapat berjalan terus katanya lantang. Dia bicara dalam bahasa kazakh, tapi tidak lancar dan suaranya pun tidak wajar. Dengan metu, tajam dia memandangi semua orang yang berada di dalam ruang itu. Silakan masuk, Kilo Jin mengundang. Silakan duduk. Mari minum arak. Cuan rumah yang tua ini ramah tamah. Dia lantas menuang arak dan menyuguhkannya. Tamu itu minum araknya dengan sekali cegeluk, lalu duduk di dekat api. Dia membuka baju luarnya sehingga di kiri kanan pinggangnya terlihat sepasang pedang kecil dengan gagang emas yang berkera depan. Bunsyu sempat melihat sepasang pedang itu. Hatinya bercekat, kerongkongannya seperti tersumbat sesuatu. Yang lebih hebat matanya menjadi kabur, kepalanya menjadi pusing. Tetapi dia masih dapat berkata di dalam hatinya, itu adalah pedang ibuku. Meskipun ketika ibunya terbinasa dia masih berusia belum 10 tahun, tetapi Bunsyu masih ingat pedang ibunya dengan baik sekali. Dia dapat mengenalinya tanpa keliru. Maka dia lantas melirik kepada tamu yang kasar ini. Dia segera ingat bahwa orang ini adalah salah satu di antara tiga kepala penyamun yang mengejar-ngejar mereka sekeluarga. Dia sendiri telah berubah banyak, tapi penjahat yang dahulu berumur 30 lebih dan sekarang menjadi 40 lebih itu sangat sedikit perubahannya. Karena kuatir orang akan mengenalinya, Bunsyu tidak mau memperlihatkan mukanya. Dia berkata dalam hati, coba angin dan salju tidak turun sebesar ini, tidak nanti aku bertemu dengan supu dan manusia jahat ini. Cuan dari mana? Kilojin bertanya. Tentu dari tempat yang jauh, ya. HMM jawab tetamu itu yang kembali menenggak secawan arak. Ketika itu tibalah penunggang kuda yang kedua. Sekali ini pintu diketuk dengan perlahan, sepertinya orang itu takut membuat kaget tuan rumah. Kembali Kilojin membukakan pintu, lalu mengundang tetamunya masuk. Tubuh orang itu agak menggigil, mukanya pun ditutupi sabuk bulu kambing dan kopiahnya dibelesaki sampai menutupi seluruh jidatnya sehingga hanya terlihat kedua matanya saja. Dia mengeluarkan suara ahahuhuh sambil menggerak-gerakan kedua tangannya. Nyata dia adalah seorang gagu. Dengan gerakan tangan Kilojin mengundang orang untuk duduk, lalu dia menyuguhkan arak. Si Gagu memberi hormat dengan menjurah dalam-dalam sambil kepalanya digoyangkan. Dia menolak minum arak, dengan itu dia mengaturkan terima kasihnya. Dia amat kedinginan, maka meskipun sudah berada di dekat api tetapi dia masih tidak mau membuka baju atau kopiahnya atau sabuknya. Dia bahkan duduk merengkat. Minumlah arak itu, rasa dingin akan berkurang, kata Bun Siu yang merasa kasihan. Kembali si gagu ahahuhuh. Dia seperti tidak mengerti omongan gadis itu. Orang yang gagu biasanya juga tuli, kata Kilojin. Dia tidak mendengar suara orang. Bun Siu tertawa. Ya, aku lupa katanya. Di situ berkumpul enam orang, termasuk Bun Siu dan Kilojin. Kini Supu dan Aman tidak dapat berbisik-bisik lagi. Supu memandang tuan rumah sekian lama, kemudian dia berkata, Empek, engkau adalah orang Han? Bolehkah aku menanyakan tentang seseorang? Siapa ya si Empek balik bertanya. Dia adalah seorang nona Han dengan siapa aku pernah hidup bersama selagi kita masih kecil. Kita sering bermain-main berdua, Supu menerangkan. Bun Siu terkejut. Dia cepat-cepat melengus. Dia bernama Li Bun Siu, Supu langsung menambahkan sebelum si orang tua menyahuti. Sudah selang delapan atau sembilan tahun kita berpisah lantas kita tidak pernah bertemu pula satu dengan lain. Aku ingat dia pernah bilang bahwa dia tinggal bersama seorang tua yang punggungnya bungku. Bukankah orang tua itu Empek adanya? Kilojin batuk-batuk. Dia ingin memperoleh petunjuk dari Bun Siu, namun si nona sedang berpaling ke arah lain. Dia menjadi bingung sehingga dia hanya dapat berkata, Ah, ah, dia adalah nona yang nyanyiannya paling merdu, kata pula Supu, sehingga orang-orang mengatakan suaranya lebih merdu daripada nyanyian si burung nilam. Selama beberapa tahun ini aku tidak pernah mendengar nyanyiannya lagi. Empek, apakah dia masih tinggal bersama Empek di sini? Tidak, tidak, kata si Empek tak lancar. Dia tidak. Oh haha, kau maksudkan nona Han yang dulu tinggal bersama Empek ini, tiba-tiba Bun Siu ikut campur bicara. Aku kenal dia. Dia telah meninggal dunia pada enam atau tujuh tahun yang lalu. Pemuda Kazah itu kaget. Ahaha, dia telah meninggal dunia serunya. Kenapa dia mati? Kilo Jin melirik Bun Siu. Dia sakit, sakit, sahutnya. Metu Supu menjadi merah. Ketika masih kecil biasanya kita menggembala kambing bersama, katanya dengan suara parau. Dulu dia sering bernyanyi untuk ku dengarkan, dia juga gemar mendongeng. Baru beberapa tahun tidak bertemu, tidak aku sangka dia telah menutup meta. Ya, kasihan anak itu, kata Kilo Jin. Supu mendolong mengawasi perapian.